Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Hari Wubawa Channel. Hyundai i20 merupakan sebuah premium hatchback yang sudah dihadirkan di pasar otomotif India yang ditawarkan dalam beberapa varian dan tersedia dengan pilihan mesin berbahan bakar bensin maupun berbahan bakar diesel. Sebagai pesaing dari Maruti Suzuki Baleno maupun Tata Altros, ternyata jumlah pesanan dari Hyundai i20 cukup mengesankan. Dibanderol dengan harga mulai dari 680.000 rupiah India hingga 1.118.000 rupiah India untuk varian tertingginya, di mana saat ini setara dengan 130 jutaan rupiah hingga 213 jutaan rupiah. Capaian yang berhasil diraih oleh Hyundai i20 dalam jumlah pesanannya selama 40 hari dipasarkan di India, Hyundai i20 berhasil mencatatkan angka pemesanan sejumlah 30.000 unit dalam 40 hari penjualan di sana, di mana 10.000 unitnya sudah berhasil diantarkan kepada konsumen. Ditawarkan dalam 3 pilihan mesin, yakni 2 mesin berbahan bakar bensin dan 1 buah mesin berbahan bakar diesel, di mana mesin berbahan bakar bensinnya tersedia dalam pilihan mesin berkapasitas 1200 cc non-turbo yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 83 HP dan torsi sebesar 115 Nm. Di samping itu juga tersedia pilihan mesin berkapasitas 1000 cc turbo yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 120 HP dan torsi sebesar 172 Nm. Di samping itu, pilihan mesin berbahan bakar dieselnya tersedia dalam kapasitas 1500 cc 4 silinder yang hanya tersedia dalam pilihan transmisi manual 5 percepatan dan diklaim mampu mengkonsumsi bahan bakar dengan jarak 25,2 km per liternya. Hyundai i20 merupakan sebuah premium hatchback yang hadir dengan sejumlah fitur menarik. Di antaranya sudah tersedianya fitur rekamanan yang cukup mumpuni, seperti 6 buah airbag, ABS dan EBD, Vehicle Stability Control, Heal Start Assist, serta beberapa fitur dari sistem hiburan, seperti sudah dibekalinya dengan layar 10,25 inci top screen pada sistem hiburannya yang sudah mendukung konektivitas Android Auto serta Apple CarPlay, serta Hyundai Blue Link, sudah adanya wireless charger untuk ponsel, 7 buah speaker Bose, sebuah sunroof, serta digital instrument cluster. Dengan capaian yang cukup baik ini yakni sebanyak 30 ribu unit dalam 40 hari penawarannya di India, kira-kira mampukah Hyundai i20 akan mendominasi pasar premium hatchback di sana dengan mengalahkan dominasi dari para rivalnya, seperti Maruti Suzuki Baleno yang cukup terkenal di sana? Silahkan berikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Haribo Channel. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.